Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wa'ala. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Ada dua istilah yang digunakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran tentang puasa. Yaitu yang pertama adalah asyam menggunakan huruf iya yang panjang. Asyam dan yang kedua adalah asawum menggunakan huruf waw sukun. Sepintas kedua istilah ini maknanya sama. Tapi sesungguhnya ada penekanan makna yang berbeda antara keduanya. Menjadi penting buat kita mengetahui masing-masing kandungan makna tersebut. Karena dengan mengetahui tersebut akan menjadikan puasa kita akan lebih bermakna. Nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang makna antara kedua istilah ini. Apa itu saudara-saudara sekalian yang berbahagia? Ternyata asyam yaitu adalah pengertiannya lebih spesifik adalah puasanya seseorang dari makan dan minum serta hubungan suami istri. Dimana boleh kita katakan asyam itu adalah puasanya lambung dan kemaluan kita. Sedangkan asawum adalah puasanya seseorang untuk tidak berkata-kata. Menahan ucapannya. Ucapan yang apa? Meskipun ucapan itu benar. Ucapan itu benar, hak. Tetap ia tahan. Apalagi kalau perkataannya itu adalah perkataan dusta. Perkataan dosa. Ini secara sepintas perbedaan kedua istilah ini. Mana dalilnya? Kita bisa lihat di dalam Al-Quran. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Allah menggunakan kalimat asyam untuk makna puasa. Tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan suami istri. Ini yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillah minasyaitanirrojim. Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman telah diwajibkan kepada kamu asyam. Ya berpuasa. Sedangkan dalam Al-Quran surat Maryam. Ya ayat 26. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan perkataan Maryam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Maryam. Fakuli wa syrobi wa qari'ayna. Wahai Maryam. Makanlah kamu, minumlah kamu, dan tenangkanlah, sejukkanlah matamu. Artinya dengan ujian yang Allah berikan kepada Maryam. Dia hamil tanpa seorang suami. Dia akan melahirkan seorang anak tanpa ada bapaknya. Maka Allah memberikan hiburan kepada dia. Dan memberikan arahan. Kalau santanya nanti kamu ketemu dengan seseorang. Maka katakanlah. Allah yang memerintahkan. Katakan apa? Bahwasannya. Inni nazartu lirrahmani saumah. Aku bernazar kepada ar-Rahman. Kepada Allah untuk saumah. Yaitu untuk berpuasa. Puasa apa yang dimaksud? Apakah puasa makan dan minum? Tidak mungkin. Karena apa? Karena awal ayatnya Allah memerintahkan kepada Maryam untuk makan dan minum. Ternyata makna saumah yang dimaksud adalah Ya ini bunyi ayat berikutnya. Menegaskan bahwa kata Maryam. Aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Meskipun itu perkataan yang hak. Menjelaskan siapa sebenarnya. Apa namanya. Janin yang sedang ada di dalam. Dalam pengandungan perutnya. Kenapa? Dia memilih berpuasa. Tidak berkata-kata. Karena saat itu meskipun dijelaskan. Mereka ya. Orang-orang saat itu pun tidak akan percaya. Maka dia lebih memilih untuk saumah. Menahan kata-katanya. Nah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Ini ada dua istilah yang sama maknanya puasa. Tapi penekannya berbeda. Lalu apakah ada hubungan antara as-siyam dengan as-sawm? Tentu ada. Dari mana kita tahu? Yang pertama kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 183. Ketika Allah SWT mewajibkan kita untuk berpuasa as-siyam. Di sana Allah menyebutkan ada targetnya. Ada apa? Ada tujuannya. Apa tujuannya? Targetnya? La'allakum tatakun. Bahwa Allah hendak menjadikan orang-orang yang beriman. Melalui ibadah puasa ini. Mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan siapa itu orang yang bertakwa? Saudara-saudara sekalian. Ternyata di antara salah satu kapasitas, kemampuan orang yang bertakwa adalah dia bisa mengendalikan ucapannya. Ya. Dia bisa mengendalikan ucapannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ketika Allah memerintahkan ya ayuhal ladhina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah. Perintahnya adalah untuk bertakwa. Lalu kemudian berikutnya Allah memerintahkan. Wa kulu kaulan sadidah. Ucapkanlah oleh kamu perkataan yang sadidah. Apa itu perkataan sadidah? Perkataan sadidah ternyata bukan cuma sekedar perkataan yang hak. Bukan cuma sekedar perkataan yang benar kontennya. Tapi juga tepat sasarannya. Tepat juga waktunya. Sesuai dengan tujuannya. Dapat menyelesaikan persoalan. Itulah kaulan sadidah. Maka dengan kata lain. Seharusnya sekalian berbahagia. Bahwa hubungan siam dengan saum. Bahwa siam, puasa yang sedang kita jalani pada hari ini. Harus sudah diikuti dengan saum. Yaitu kemampuan kita untuk menahan kata-kata. Maka puasa lambung, puasa kemaluan perlu diikuti dengan puasa perkataan. Bahkan boleh jadi. Diterimanya puasa asyam kita itu. Salah satu syaratnya adalah mampunya kita untuk saum. Menjadi syarat sempurnanya adalah ketika seseorang bisa menahan kata-katanya. Hal ini dipertegas oleh hadis Nabi SAW. Riwayat Imam Bukhari. Bahwasannya siapa yang puasanya itu tidak dapat menjadikan dia itu mampu meninggalkan perkataan dosa dan mengamalkan perbuatan dosa tersebut. Maka Allah tidak butuh dari dia itu meninggalkan makan dan meninggalkan minumnya. Dalam hadis lain dikatakan jumlahnya sangat banyak. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kata Nabi. Kecuali cuma lapar dan haus saja. Nah, kita berlindung kepada Allah SWT dari melaksanakan syam yang tanpa diikuti dengan saum. Puasa yang rapuh. Nah, lalu kita lihat ternyata banyak saat ini orang yang bisa melakukan syam. Tapi belum tentu dia bisa melakukan saum. Kenapa? Karena ternyata syam itu lebih mudah daripada saum. Menahan makan, menahan kemaluan itu lebih mudah daripada menahan kata-kata. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika seseorang menahan makan dan minum, dia sebenarnya sedang berinteraksi dengan dirinya sendiri. Sedang menundukkan musuh yang ada dalam dirinya sendiri. Tapi ketika dia saum, sesungguhnya dia sedang berinteraksi dengan orang lain. Ujiannya lebih berat, ujiannya lebih besar. Yaitu berinteraksi dengan orang lain. Sebagaimana Allah SWT isyaratkan dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 20. Kata Allah SWT, telah kami jadikan sebagian kamu dengan sebagian yang lainnya itu menjadi sebuah fitnah. Apakah kalian bisa bersabar atau tidak? Jadi kadang perkataan orang buat kita. Ada perkataan kita buat orang itu menjadi ujian. Maka di sini pentingnya peranan saum. Di mana dia baru bisa kita dapatkan ketika kita bisa menjalankan siam dengan sebaik-baiknya. Dan lihatlah ini diperkuat lagi dengan hadis kudsi. Ya riwayat Al-Imam Bukhari juga. Allah SWT mengatakan ketika semua amal anak cucu Adam itu untuk dirinya. Semuanya. Allah mengecualikan puasa. Dan Allah menggunakan istilah as-saum. Yaitu as-saum. Kemampuan seseorang untuk mengendalikan ucapannya. Ya. Itu karena Allah SWT. Sesungguhnya. Fa'inna huli. Seseorang melaksanakannya tersebut. Puasa yang disertai dengan saum. Melaksanakannya adalah karena aku. Dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Ya. Maka saum ini lebih sulit. Kenapa? Ternyata banyak persoalan di sisi kita itu yang muncul gara-gara lisan kita. Terjadinya pertengkaran, pembunuhan. Adanya dusta, namimah, fitnah, buhtan, gibah dan lain sebagainya. Itu lantaran karena ketidakmampuan seseorang menundukkan kata-katanya. Ini yang kita inginkan. Puasa yang dari menahan lapar dan haus. Kita bisa menahan lisan kita. Ini lebih sulit. Kita harus berjuang. Oleh sebab itu Allah SWT mentarbiah kita. Ya. Banyak orang bisa mengajarkan kata-kata baik. Tapi sedikit orang yang bisa menahan kata-katanya. Ada banyak bahasa yang dikeluarkan seseorang pada diamnya. Ya. Tapi ada banyak kata-kata yang keluar tanpa makna. Mudah-mudahan Allah SWT sekali lagi membimbing kita. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzimani walakum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.